film ini dimulai di amerika latin dimana kasus-kasus penculikan berada pada puncaknya setiap jam seseorang diculik dan bahkan 70% diantaranya dibunuh sementara itu seorang mantan perwira CIA bernama John mengunjungi teman lamanya bernama Pauli di Meksiko yang juga pernah menjadi anggota CIA John bertanya kepada Paul apakah Tuhan akan mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan selama bekerja untuk CIA Paul kemudian mengatakan bahwa dia tidak yakin akan hal itu dimana dia kemudian mengatakan kepada John untuk mencoba mengendalikan kebiasaan minumnya dia bertanya kepada John apa yang dia lakukan akhir-akhir ini dan John kemudian menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa Paul kemudian berkata bahwa banyak orang di kota ini yang membutuhkan pengawalan yang baik dan dia menganggap John adalah orang yang sangat baik dia bercerita tentang semua Ramos yaitu seorang pembuat mobil di Meksiko City yang putrinya yang masih kecil bernama Lupita membutuhkan seorang pengawal agar polis asuransi penculikannya berlaku adegan kemudian berganti dan kita melihat Samuel berbicara dengan pengacaranya bernama Jordan yang memberitahunya bahwa jika dia tidak dapat menemukan pengawal untuk putrinya maka lisensinya akan segera berakhir di sisi itu Paul kemudian berhasil meyakinkan John untuk mengambil pekerjaan itu kemudian John berada di dalam mobilnya dengan Samuel yang melihat profilnya dan melihat bahwa pria itu pernah bekerja untuk CIA dengan itu Samuel pun terkesan dan bertanya kepadanya mengapa dia bekerja sebagai pengawal padahal dia lebih dari mampu untuk menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik John kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia banyak minum dan ketika Anda minum lebih banyak dari yang seharusnya hal itu mulai mempengaruhi refleks Anda inilah mengapa dia tidak cocok bekerja untuk pemerintah Samuel kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki masalah dengan kebiasaan minumnya yang dia inginkan hanyalah perlindungan dari putrinya namun dia meminta Samuel untuk tidak menyebutkan masalah alkohol di depan istrinya mereka kemudian tiba di rumah Samuel dan John bertemu dengan Lisa yaitu istri Samuel yang kebetulan menyukai fakta bahwa John adalah orang Amerika Lisa kemudian memanggil putrinya bernama Lupita itu yang dipanggil Lupita oleh semua orang gadis kecil itu kemudian menyapa John dan kemudian menunjukkannya ke sekeliling kamar saat John melihat-lihat dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengawal kelimanya dan dia berharap dia tidak akan meninggalkannya seperti yang lain keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah Pita kemudian mengajukan banyak pertanyaan kepada John dia bertanya apakah menjadi pengawal kulit hitam di Meksiko itu baik dan John mengatakan bahwa waktu yang akan menjawabnya dia kemudian berbicara tentang bagaimana kasus penculikan meningkat dengan cepat di Meksiko karena 24 orang telah diculik selama satu minggu saat dia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan mereka sampai di sekolahnya dan saat John akan mengantarnya dia memintanya untuk masuk John kemudian masuk ke dalam dimana Pita memperkenalkannya kepada sang guru yang memperhatikan John dengan sesama dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat sangat terganggu dan sedih dan itu karena hal-hal yang telah dia alami di masa lalunya dia kemudian menyarankan untuk membaca Alkitab dan bahkan membacakan beberapa ayat untuknya ketika dia melakukan itu John mulai membaca ayat-ayatnya sendiri dan dia mengetahui bahwa John sudah membaca Alkitab saat Pita di sekolah John kemudian menunggu di luar sekolah dan ketika dia selesai dia menjemputnya dalam perjalanan pulang ke rumah dimana Pita terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada John Pita bertanya apakah dia suka pergi ke sekolah ketika dia masih kecil dan John kemudian menjawab bahwa dia tidak menyukainya karena sekolahnya dulu tidak sekeren sekarang dan tidak memiliki banyak fasilitas dan hal yang menyenangkan Pita terus mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan ke kanak-kanaknya dan John tampaknya sudah bosan karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada disana untuk menjadi pengawannya dan bukan temannya jadi dia harus berhenti bertanya begitu banyak Pita menjadi kesal dan ketika mobil berhenti dia keluar dan duduk di kursi belakang sementara itu John sekarang menyadari bahwa dia telah menyakiti hati Pita ketika dia pulang bersamanya Lisa kemudian mencoba mengobrol dengan John dan dia mencoba membuatnya mengerti bahwa dia bukan orang yang banyak bicara dan bahwa dia ada disana hanya untuk melakukan pekerjaannya dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bersahabat dengannya malam itu dia tidak bisa tidur karena hal-hal dari masa lalu terus mengantuinya jadi John memutuskan untuk mengakhirinya berjuang melawan kecanduan alkohol dan rasa bersalah atas tindakannya bersama CIA John mencoba mengakhiri hidupnya namun peluru di pistolnya macet dia kemudian menelpon Paul dan menceritakan semuanya Paul memintanya untuk menenangkan diri saat dia berdiri di luar di tengah hujan di tengah malam Pita telah melihat semuanya melalui jendela kamarnya dan sekarang mulai memahami peneritaan John keesokan paginya John mengantarkan Pita dan ibunya ke sekolah John menyadari bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dimana ia meminta Pita untuk memberikan pensil namun Pita yang merupakan anak yang cerdas kemudian mencatat sendiri nomor pelat mobil tersebut hari itu adalah hari kompetisi di ranang Pita dan John juga hadir di sana meskipun sudah berusaha sebaik mungkin Pita berada di urutan ketiga dalam kompetisi tersebut dan dalam perjalanan pulang ia mengatakan kepada John bahwa ia tidak akan pernah bisa menang John mengatakan kepadanya bahwa tidak seperti itu dan menjelaskan bahwa dia berenang lebih cepat daripada orang lain tetapi membutuhkan lebih banyak waktu untuk melompat ke dalam air sambil melatih Pita menjadi perenang yang lebih percaya diri John menjalani ikatan dengan Pita sementara itu Samuel dan Lisa pergi ke kota lain dan mereka meninggalkan Pita bersama John yang melatihnya hari demi hari berlalu dimana hari kompetisi berikutnya pun akhirnya tiba John sekarang mulai merawatnya seakan-akan dia adalah putrinya sendiri Pita akhirnya memenangkan kompetisi dan keduanya sangat senang akan hal itu kemudian kelas piano dimulai dan John mengantarkannya ke sana tetapi ketika dia keluar setelah meninggalkannya di sana dia mengenali mobil yang mengikuti mereka sebelumnya sebagai dua petugas polisi pederal yang memblokir jalan dia mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres menyadari bahwa Pita akan diculik saat dia keluar dia menyuruhnya untuk berlari dan baku tembak pun dimulai dengan kedua belah pihak saling menembak satu sama lain John membunuh empat penyerang termasuk para petugas tetapi dia terluka parah dan Pita akhirnya diculik setelah pulih dari luka-lukanya John kemudian dinyatakan sebagai tersangka namun reporter bernama Mariana mempertanyakan cerita tersebut karena dia menambahkan bahwa polisi yang mereka bicarakan tidak sedang bertugas dan yang lebih penting lagi mereka juga pernah terlibat dalam kasus korupsi sementara itu ejen api bernama Miguel Manzano memindahkan John ke sebuah klinik hewan untuk melindunginya dari para polisi yang koru di sisi lain the police yaitu pemimpin dari kelompok pencuri tersebut menuntut uang tebusan sebesar 10 juta dolar dan semuanya pun menyetujuinya dengan bantuan letnan polisi bernama Victor Puentes namun penculik disergap saat penyerahan uang tebusan dan keponakan the police akhirnya terbunuh meminta keluarga Ramos untuk bertanggung jawab police memberitahu mereka bahwa pita akan hilang dari mereka selamanya sebagai pembalasan mariana kemudian memperingatkan John bahwa para penculik adalah bagian dari persaudaraan yang kuat yang disebut sebagai lahir mandat yang terdiri dari para pejabat korup polisi dan penjahat tetapi John berjanji kepada ibu pita yaitu si Lisa bahwa ia akan membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian pita John kemudian pergi ke kamar pita membaca buku hariannya dan kemudian menemukan bahwa pita sebenarnya sangat mencintainya dia juga kemudian menemukan nomor mobil polisi yang tertulis di buku hariannya dan kemudian menelpon reporter Mariana menanyakan semua detail tentang mobil tersebut dengan bantuan power John kemudian mendapatkan sejumlah kecil senjata dan peralatan dia secara brutal menginterokasi penjaga pintu gerbang memotong jarinya untuk membuatnya mengungkapkan informasi yang dibutuhkan John dan kemudian John pun membunuhnya penjaga gerbang itu mengarahkannya ke sebuah klub dimana John berhadapan dengan tiga penculik membunuh perantara Jersey Boy dan seorang penjahat lainnya John menemukan sebuah kartu ATM yang memberatkan dan seorang gadis yang diculik dia kemudian menyerahkan keduanya kepada Mariana saat dia menelponnya dan memintanya untuk pergi ke klub dimana dia juga mengungkapkan bahwa puentes adalah bagian dari persaudaran sementara itu Manjana kemudian memuancarai power yang menggambarkan John sebagai seniman kematian dia kemudian mengatakan kepada mereka bahwa sekarang John telah memutuskan untuk membalas dendam dimana dia tidak akan mengampuni siapapun yang terlibat dalam penculikan tersebut Mariana kemudian meyakinkan Manjana untuk membantu John berperang melawan para penculik menerapa siring-iringan mobil puentes dengan granat berpeluncur roket John kemudian menculik petugas tersebut dan memasang bom di pantatnya ketika dia memberitahu petugas itu tentang bom tersebut pria yang ketakutan itu dengan cepat mengakui bahwa dia menyuruh petugasnya untuk menyergah penjemputan uang tersebut tetapi kemudian menemukan bahwa sebagian besar uang tebusan itu telah dicuri oleh Jordan Kalpus yaitu pengacara Samuel setelah membunuh puentes John kemudian menggeledah rumah Kalpus dan menemukan mayatnya yang terpenggal dan sebuah paks dengan informasi rekening bank yang mengarah ke Samuel John kemudian mengkonfrontasi Samuel dan juga menelpon istrinya Samuel kemudian mengakui buah Kalpus menyarankan mereka untuk mengatur penculikan Pita untuk mengklaim pembayaran asuransi untuk membayar hutang ayahnya meskipun mereka dijanjikan bahwa Pita tidak akan pernah terluka ketika puentes menganggu penjemputan tersebut Samuel menyalahkan Kalpus atas kematian Pita dan kemudian membunuhnya Lisa yang tidak menyadari keterlibatan Samuel dengan marah menyuruh John untuk membunuh suaminya atau dia akan melakukannya sendiri dia kemudian meninggalkan Samuel dengan pistol dan peluru yang digunakannya untuk mengakhiri hidupnya dan Samuel yang penuh penyesalan akhirnya menembak dirinya sendiri sementara itu Mariana dan Manjano melacak kartu ATM ke istri pois dan menemukan alamatnya sehingga petugas Manjano dapat menyusup ke kamarnya dan mendapatkan foto pois meskipun mendapat ancaman dari persaudaraan Mariana mempublikasikan foto tersebut dan memberikan alamatnya kepada John menangkap istri dan saudara laki-lakinya bernama Aurelio John tertembak di dada namun kemudian mengetahui bahwa nama asli sang pemimpin itu adalah Daniel Sanchez dia kemudian menelpon Daniel dan mengancam keluarganya tetapi Daniel mengungkapkan bahwa Pita masih hidup dia juga menawarkan untuk menukarnya dengan saudaranya yang kemudian diterima oleh John menginstruksikan Lisa untuk bergabung dengannya di tempat pertukaran John kemudian bertemu kembali dengan Pita di tengah jalan layang meyakinkannya bahwa dia menyayanginya sebelum mengirimnya ke ibunya dia dan Aurelio kemudian ditangkap oleh anak buah Daniel namun John menyerah pada luka-lukanya dan meninggal dengan rasa puas setelah semua kejadian itu Manjano kemudian melacak Daniel dan menembaknya mati selama proses penangkapan TAMAT TAMAT oke sekian dulu untuk video hari ini bagaimana tangkapan kalian tentang film ini tulis di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share kemana pun kalian suka saya Niko pamit penduduk diri terima kasih banyak telah menonton see you next time and bye bye if you wanna advance you then fly to home but if you wanna travel then go alone yeah what's the point in us if I never know yeah if you're gonna leave I'ma let you go oh 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 way I'm tired of the pain yeah yeah